Untuk layanan terapi rukia, bekam, dan kura, serta herba suna, silakan menghubungi nomor 089-74-57-5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam suna resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089-77-57-5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Pertama-tama terima kasih pada Ketua PBI Pusat, Dr. Zaidul Akbar, Dr. Ustadz Hamid Arief selaku PBI wilayah Surabaya, kemudian para pembicara dan tim dari Ustadz Hamid Arief yang telah mengundang. Ini untuk kedua kali saya mengisi bekam. Sebenarnya sebelumnya sudah secara offline dulu bersama Ustadz Hamid Arief seperti di RSI, yang online ini baru dua kali ini. Hari ini saya mendapat amanah untuk membawakan bekam untuk nyari punggung bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut ini para pembicara. Saya senang sekali bergabung dengan para pembicara yang luar biasa. Semoga mendapatkan ilmu juga dari para pembicara lain dan bekam terhadap nyeri. Kemarin kita pertama kali telah membahasnya, namun hari ini kita fokus kepada nyeri punggung bawah. Hari ini sebagai daftar RSI saya akan membawakan tentang nyeri punggung bawah, kemudian terapinya, dan bekam sebagai salah satu terapi alternatif untuk nyeri punggung bawah, kemudian kesimpulan. Sebagai pendahuluan, nyeri punggung bawah merupakan alasan terbanyak pasien untuk mencari pertolongan medis, baik dokter maupun pertolongan medis lain. Ini dikondisikan dianggap sebagai pandemik, karena 80 persen pernah dialami oleh orang-orang hampir semua ya di setiap sisi kehidupan. Kemudian di 15-20 persen populasi mengalami nyeri punggung bawah, baik tidak mempedulikan waktu kapan saja. Kemudian seperempat dewasa itu mengalami minimal satu hari nyeri punggung bawah dalam tiga bulan terakhir. Kemudian ini finansial cost, ini maaf ya di sebelah, kalau minggu pagi ada senam, jadi ada back sound. Saya nggak bisa menghilangkan back sound. Kemudian ini nyeri punggung bawah ini high cost, menghabiskan uang yang cukup banyak, karena pasien-pasien yang nyeri punggung bawah sering tidak masuk kerja, sehingga dianggap finansial burdennya tinggi, kemudian produktivitas juga berkurang, dan kalau di Amerika dihitung hampir 100 miliar USD per tahun pada tahun 2006 itu habis. Kemudian ini menyebabkan juga kecacatan usia muda dan fungsi harian hidup setelah kualitas hidup menjadi turun, karena akan mengganggu mood, kemudian depresi, emosional, dan gangguan kerja. Kemudian ada juga menyebabkan tekanan fisik dan psikis, karena nyeri punggung bawah ini menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan, kemudian menyebabkan depresi, kegelisahan, cemas, stres. Nah kalau kita lihat bagan ini, kita lihat ini adalah penyebab nyeri punggung bawah. Ada nyeri punggung, mohon maaf ini penyebab nyeri ya, ini judulnya kebanyakan nyeri punggung bawah, tapi fokusnya nyeri punggung bawah yang merah. Ini bawah punggung bawah ini yang paling tinggi, tempat tersering untuk terjadi nyeri kronik yang tidak oleh kanker, jadi bisa disebabkan kanker dan non-kanker. Di antara yang non-kanker, yang terbaiknya adalah nyeri punggung bawah, kemudian disusul oleh lutut, leher, kepala, panggul, kemudian bahu. Jadi ini sangat tinggi sehingga layak untuk dibahas hari ini. Nah nyeri punggung bawah sendiri apa yang disebut dengan nyeri punggung bawah? Sebelum mengarah ke nyeri punggung bawah, kita mengingat kembali definisi nyeri. Menurut International Study of Pain, disebutkan bahwa nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang terkait atau menyerupai, atau terkait dengan kerusakan jaringan, baik potensial maupun aktual. Sebenarnya nyeri bukan merupakan sesuatu yang mengganggu pada awalnya, karena justru sifatnya protektif, karena melindungi tubuh kita dari kerusakan yang lebih luas. Jadi misalnya kita menginjak bara api, maka supaya tidak terjadi kerusakan yang berkepanjangan dan makin luas kerusakan yang ada, maka kita diberi stimulus nyeri, merasakan nyeri sehingga segera mengangkat kaki kita dari bara api dan tidak akan ada kerusakan yang lebih luas. Namun pada suatu subaktu bisa terjadi kerusakan, sehingga akan muncul nyeri yang tidak lagi protektif, tapi merupakan nyeri patologis atau nyeri yang dianggap sebagai penyakit. Jadi ini merupakan tantangan berat bagi seluruh segmen yang membantu menurunkan nyeri, seperti dokter dan para pembekam. Kemudian ini nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah ini merupakan nyeri yang dirasakan di antara sudut iga terbawah dan lipat bokong bawah. Jadi disebut punggung bawah itu areanya seperti itu, yaitu di daerah lumbal atau lumbu sakral. Jadi kalau ada tulang itu ada mulai leher, itu tulang servikal, kemudian ada tulang servikal, bawahnya servikal ada torakal, kemudian ada lumbal, ada sakral, ada koksigial. Nah yang bagian punggung bawah atau bahasa Jawanya boyok ya, itu lumbal atau lumbu sakral. Ini bisa disertai atau tanpa disertai penjalaran ke tungkai bawah. Tungkai bawah itu bahasa medisnya ekstrimitas. Kalau secara epidemiologi, maka nyeri punggung bawah ini kita lihat dia mengenai seluruh usia. Jadi enggak peduli tua, enggak peduli muda. Tapi prevalensinya meningkat pada usia 60-65 tahun, kemudian mencapai puncak pada usia 55-64 tahun. Nah lebih dari 80 persen dewasa muda itu mengalami nyeri punggung bawah. Nah kemudian juga disebutkan bahwa ini lebih menyebabkan kecacatannya lebih banyak dibandingkan dengan jumlahnya ya, yang mengalami nyeri punggung bawah ini mengalami nyerinya itu jauh lebih banyak jumlahnya dibanding dengan jumlah pasien dengan kanker, ditambah penyakit jantung, ditambah struk, ditambah AIDS. Jadi jumlahnya sangat banyak. Kalau laki dan perempuan, kalau secara umum nyeri punggung bawah itu sama. Tapi pada penyakit-penyakit tertentu, nyeri punggung bawah kalau di breakdown bisa lebih banyak pada laki-laki. Nah ini gambaran dari lumbal. Tadi saya sampaikan nyeri punggung bawah itu lumbal dan lumbosakral ya, lumbal dan sakral. Lumbal itu yang hijau ini. Ini lumbal ya punggung bawah. Kemudian bawahnya ada sakral, sakrum. Nah nyeri di antara itu di lumbal atau lumbosakral disebut nyeri punggung bawah. Nah kalau kita lihat areanya, itu baru atas sampai bawah ya. Kalau kita lihat dari permukaan sampai dalam maka ada namanya kulit, ada namanya otot, ada tulang, ada sendi, ada bantalan antar tulang gitu ya. Maka juga ada tendon. Maka banyak sekali struktur yang bisa terlibat dari luar sampai dalam. Kemudian dari atas sampai bawah batasannya lumbosakral. Nah sebenarnya ini sudah disusun sama yang di atas ya Allah SWT bahwa spine di daerah punggung bawah ya termasuk itu memiliki proteksi yang sangat kuat. Jadi desainnya sudah sangat kuat. Ada penguat-penguat kiri kanan otot dan lain-lain. Fleksibilitasnya namun fleksibilitasnya cukup tinggi sehingga bisa menyebabkan kans terbanyak untuk terjadi nyeri itu ada di nyeri punggung bawah ya. Di daerah punggung bawah. Seperti kalau kita, mungkin para pemain golf itu sering memutar punggungnya. Kemudian kalau kita menoleh, menunduk itu punggung bawah itu yang paling banyak mobilitasnya. Sehingga kans terjadi nyeri sangat tinggi. Kalau berdasarkan klasifikasi nyeri, kita lihat yang warna biru kiri ini secara anatomi itu bisa nyeri di kepala, leher, bahu, siku. Salah satunya adalah nyeri punggung bawah. Penyebabnya bisa fraktur atau retak, kemudian dislokasi. Kalau bahasa Jawa itu melengseh ya, apa namanya, enggak sesuai tempatnya. Kemudian ada kram, ada tumor, dan lain-lain. Penyebabnya sangat banyak. Kemudian ada intensitas ringan sedang berat, dan durasi ini bisa akut kurang dari 3 bulan, dan kronik lebih dari 3 bulan. Kalau berdasarkan mekanismenya, yang pertemuan pertama itu ada mekanisme nyeri neuropatik, saya singgung sedikit, mungkin bisa lihat rekaman bagi yang tidak berkesempatan melihat yang lalu. Juga ada nociceptif, dan ada campuran nociceptif dan neuropatik. Kalau berdasarkan konteks klinis, ini banyak ya, bisa akibat pembedahan, penuaan, enggak sakit apa-apa, tiba-tiba nyeri punggung bawah itu banyak usia tua. Itu akibat kondisi proses penuaan. Juga bisa akibat keganasan. Nah, nyeri punggung bawah ini kalau berdasarkan akut, ini kelebihan, eh maaf. Akut ini, dan kronik ya, kalau kita pisah atau boleh tengah-tengah ada subakut, kronik itu lebih dari 3 bulan. Sedangkan kalau kronik lebih 3 bulan, berarti akut kurang dari 3 bulan. Ada yang membagi cuma 2. Kemudian mekanisme ini tadi saya sebutkan, ada nociceptif, ada neuropatik, ada campuran. Kemudian ini gambaran nyeri neuropatik. Ada rasa panas, terbakar, rasa kesemutan, rasa tertusuk, seturum listrik. Rasa terseturum listrik, kemudian ada bahkan rasa kebas ya, enggak terasa, mati rasa, kurang terasa, tidak terasa. Ini bagian dari nyeri neuropatik. Nah, biasanya nyeri punggung bawah itu memiliki komponen nyeri neuropatik, selain komponen nociceptik. Kalau nociceptik itu rasa, apa namanya, ada kalor, rubor, dolar, fungsiolesa. Nah, kalor itu panas, rubor, rubor itu warna merah, dolar, dan fungsiolesa, gangguan fungsi. Nah, ini nyeri neuropatik. Nah, ini adalah simptom. Simptom itu kumpulan gejala. Kumpulan gejala dari nyeri punggung bawah itu bisa spasma otot, kemudian ada kelemahan pada ekstrimitas bawah, kemudian ada nyeri, ini bisa disertai atau tidak, nyeri yang radiasi itu nyeri yang menjalar ke tungkai bawah. Nyerinya macam-macam, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti nyeri neuropatik. Risiko. Siapa saja yang bisa mengalami nyeri punggung bawah? Nah, ini yang beresiko adalah pekerjaan. Pekerjaan misalnya mengangkat berat, mengangkat berat, mengangkat galon, mengangkat, kalau tidak disertai dengan cara mengangkat yang benar, maka bisa terjadi nyeri punggung bawah. Tapi kalau dengan ilmu yang baik, mengangkat berat tidak masalah, seperti para atlet, apa namanya, angkat berat, mengangkat berat, memakai proteksi punggung, kemudian cara mengangkatnya benar, maka tidak menyebabkan penyakit nyeri punggung bawah. Bisa juga genetik, faktor sosiodemografi, faktor kesehatan, faktor sosioekonomi. Nah, apa faktor-faktor masing-masing? Ini karena faktor usia, kemudian faktor ini perkawinan disebutkan sebagai risiko untuk nyeri punggung bawah. Kemudian juga ada faktor pekerjaan ini, kepuasan bekerja, kemudian empati dari supervisernya, kemudian ada pekerjaan yang terus-menerus, repetitif, terus-menerus, ada aktivitas yang berat yang dilakukan terus-menerus, seperti mengangkat, mendorong beban berat, atau menarik beban berat, kemudian merokok juga disebutkan sebagai salah satu faktor risikonya, kelebihan berat badan juga iya, kemudian ada faktor komorbid yang lain. Kemudian ada income level, ini disebutkan juga menyerupakan salah satu faktor risiko dari nyeri punggung bawah. Juga ada faktor degeneratif, ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Ini yang tadi saya sebutkan, nociceptive neuropathic, campurannya merupakan mixed pain, nyeri punggung bawah ini yang mixed pain. Kemudian ini mekanismenya tidak terlalu detil, ini untuk anak-anak kedokteran ini harus tahu sampai detil, sekedar tahu saja, ini looking for the pain generator. Jadi mencari sumber nyeri, sumber nyerinya dari mana? Kalau saya tadi sebutkan ada otot, dari kulit luar itu juga nyeri bisa, otot, kemudian ada struktur fasia, kemudian organ interna di dalam tubuh. Jadi misalnya orang dengan batu ginjal, batu ginjal pun bisa nyerinya menjalar ke punggung bawah. Atau gangguan di organ ovarium dan lain-lain, kalau ada tumor, itu juga menyebabkan nyeri punggung bawah. Bahkan kalau ibu-ibu yang mens itu juga bisa kadang mengalami nyeri punggung bawah. Tulang, tulang kalau ada osteoporosis dan lain-lain, tumor, fraktur, ini juga menyebabkan nyeri punggung bawah, asal areanya sesuai yang saya sebutkan tadi. Di sini juga ada komponen saraf. Saraf ini harusnya tidak tertekan oleh warna biru, jadi kalau yang merah, kuning merah ini mengalami inflamasi merah ini nyeri, ini juga tertekan oleh bantalan antar tulang. Kemudian ada join, join itu antar tulang, antar tulang ini ada seperti sakroiliak join, ini juga nyeri, ini biasanya di punggung bawah. Jadi semua otot, tendon, saraf perifer, ligamen, tulang, kartilago, ini bisa menyebabkan komponen nyeri punggung bawah. Ini faktor risiko tadi sudah, ini maka diagnosanya sangat banyak. Ini kalau faktor yang intrinsic spine, ini yang dari dalam tulang belakang, ini bisa herniasi, yang tadi bantalan antar tulang yang menekan akar saraf, kemudian ada spondylolisthesis, spondylolisthesis itu tulang sama tulang bergeser, kemudian ada spondylosis, spondylolisis, ada fraktur kompresi, kalau sistemik itu disebabkan oleh tumor infeksi, jadi misalnya osteomielitis, kemudian ada penyakit inflamasi seperti inflamatoris, spondyloartropati. Kemudian ada yang menjalar yang saya tadi sebutkan, seperti dari ginjal, seperti renal colic, kemudian poliopielonefritis, ada herpes zoster di kulit, itu pun juga bisa terjadi di punggung bawah. Kemudian ada juga kondisi pelvik seperti endometriosis, ini gangguan organ kewanitaan ya, endometriosis. Kemudian ada gastrointestinal condition, ini GI tract itu saluran pencernaan, jadi pankreas, kemudian ada peptic ulcerdisis, ada colicistitis. Jadi sangat banyak penyebab nyeri punggung bawah. Kalau kita lihat nyeri punggung bawah itu bisa akut, bisa kronik, kronik itu yang lebih tiga bulan, itu bisa facet join, tadi ya sudah saya gambarkan di dalamnya, nanti mungkin saya share PPT saya, sehingga bisa lihat ulang facet yang mana, sacroiliak, kemudian ada discogenic pain. Nah penyebab yang paling sering, ini ada mekanik, neurogenik, non-mekanik, ini saya breakdown satu-satu yang paling sering apa, sudah saya sebutkan tadi satu-satu, cuman ini di list yang paling sering. Nah terapi, terapi itu sebenarnya tergantung sakitnya apa. Jadi pendekatan terapi kita berbeda-beda kalau di medis. Nah jadi kita lihat dulu apa ada perkembangan atau tidak. Kemudian kita lihat ada resikonya, resikonya sedang atau ringan. Kalau ringan mungkin obat-obat dilanjutkan selama 12 minggu. Kemudian kalau resiko sedang, kita harus tambah dengan selain obat, ditambah dengan fisioterapi. Kalau yang high risk, itu harus dilihat secara biopsiko social assessment. Jadi harus holistik melihatnya. Nah gambaran klinis yang akut low back pain, kita lihat itu dari anamnesis, dari tanya-jawab pasien, kemudian kita cari red flag, red flag itu tanda bahaya apa tanda bahaya, nanti akan saya terangkan berikutnya. Kemudian kalau ketemu tanda bahaya itu wajib dirujuk. Dokter umum pun wajib merujuk ke spesialis, karena harus dilihat di foto seperti MRI, kemudian diperiksa tumor marker, periksa yang lebih detail lagi supaya tahu penyebab yang lebih detail. Kapan red flag? Nanti ada di slide terakhir-terakhir. Nah kemudian kita juga, kita lihat ini ada diadvisekan untuk mobilisasi, mobilisasi itu bergerak ya, dan dihindari untuk bed rest, malah diusahakan enggak tidur-tiduran, istirahat. Pak istirahat cuma dua maksimal empat hari, selebihnya harus kembali bergerak, karena bed rest dianggap tidak terlalu, padanya tidak terlalu bagus. Mungkin yang pas nanti ada dokter Imam, beliau spesialis rehab medik. Tentang Beatrice dan lain-lain, beliau lebih pas. Kemudian ini kita dilanjutkan lagi, review sampai perbaikan dua minggu dan lain-lain, ini flow chart-nya. Kalau di medis seperti ini, ini persistent low back pain, kalau terus-menerus apa yang harus dilakukan, kita harus lihat tanda dan gejala dari penyakit akar saraf. Apakah itu penyakit akar saraf, atau ada spinal stenosis. Kita evaluasi ulang, tanda gejalanya, direview lagi, dan lain-lain. Nah, kalau ada gangguan akar saraf atau spinal stenosis, maka harus dirujuk ke spesialis. Ada spesialis, dirujuk ke spesialis. Kemudian ini multimodal treatment. Multimodal treatment ini banyak yang harus diperbaiki, kalau pasien mengalami nyari punggung bawah, jadi harus diperbaiki lifestyle-nya. Lifestyle-nya, cara mengangkatnya harus baik, harus benar. Kemudian sleep hygiene-nya harus diperbaiki, stress management karena dipengaruhi oleh stress, kayak tadi, apa namanya, supervisor yang galak gitu. Itu termasuk menyebabkan salah satu faktor risiko low back pain. Kemudian ada nyari intervensi, ada farmakoterapi, obat-obatan. Kemudian fisikal atau occupational terapi, nanti ada dokteriman. Kemudian di KIE itu diberi edukasi pasien tentang penyakit dan pengobatan yang ada, biofeedback, dan salah satunya adalah terapi komplementer seperti bekam yang saya lingkari merah ini. Jadi sebenarnya terapinya harus holistik dari banyak sudut pandang. Nah, ini nyari dipengaruhi banyak hal. Bisa kultur, fisik, psikologi, sosial, spiritual, sehingga mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien dan lama tidaknya mengalami nyari. Sehingga biasanya ekspektasi untuk mendapatkan hilangnya nyari dengan efek analgesik itu diharapkan bisa seimbang, balance. Namun kadang kenyataannya tidak demikian karena kadang penyakitnya yang terlalu berat atau faktor usia yang kita tidak bisa mengembalikan lagi menjadi muda dan lain-lain. Itu sehingga kita perlu edukasi ke pasien. Jadi kalau berharap penuh, habis dibekam, terus sembuh total, itu secara teori, kalau total tetap kita kembalikan bagaimana, apakah penyebab dari nyari punggung bawah itu dulu. Jadi misalnya kalau pasien dengan tumor, dengan tumor, nyarinya turun. Apakah tumornya sudah hilang? Itu yang perlu kita evaluasi lebih lanjut. Apakah bekam menghilangkan tumor? Sampai sekarang saya lihat di jurnal belum menghilangkan tumor, tapi mengurangi nyari, ya. Jadi harus secara holistik terapinya. Jadi kalau satu waktu kambuh lagi, ya mungkin saja kalau penyebabnya tumor. Jadi bekam sekali itu bukan berarti sebuah, penangkal petir yang satu kali bekam, terus enggak lagi nyari selamanya, tidak. Jadi harus tetap harus dievaluasi, nyarinya penyebabnya apa, sehingga menyebabkan nyarinya berulang. Kemudian ini karena ketidakpuasan pengobatan yang ada, karena banyak faktor yang mempengaruhi nyari, termasuk nyari punggung bawah, maka hadirlah pengobatan tradisional, karena ketidakpuasan dengan pengobatan yang ada, dan adanya efek samping obat-obatan yang diberikan dalam jangka waktu lama ke pasien. Sehingga WHO pun membolehkan, adanya pengobatan tradisional, ini dengan slogan kesehatan untuk semua. Nah bekam ini salah satu terapi tradisional, terapi memang sangat banyak, salah satunya bekam, di tangan profesional bekam ini akan aman. Nah salah satu cara untuk membentuk tangan profesional adalah seperti pelatihan-pelatihan yang diadakan PBI, seperti ini bagus. Kemudian ini terapi bekam, terapi bekam untuk nyari punggung bawah, nama lainnya adalah Al-Hijamah, atau ada yang menyebutkan pakai H, Al-Hijamah ada lagi, Indonesia Canduk Kop atau Cantuk, kemudian ada Kapping Terapi ini bahasa Inggris, ada Kapping Metode bahasa Inggris, ada ini Bakwa Linfa, enggak tahu saya bacanya, ini orang Cina, nulisnya seperti ini, kemudian ada Ventosa, Ventusia, ada dari Perancis dan lain-lainnya, ini banyak penyebutan yang berbeda, tapi mengacu pada hal yang sama. Nah sekarang bekam, terapi Kop ini diaplikasikan pada kulit, sehingga menyebabkan kongesi lokal melalui tekanan negatif, bisa tekanan negatif ini melalui panas atau vakum. Kalau kita lihat ini sejarahnya ya, sejarahnya dari Cina, kemudian Mesir, Yunani kuno, Eropa, Amerika, Inggris, ini adalah gambaran bahwa bekam sudah dilakukan, selain di berbagai negara ya, juga di, ini bukti-bukti, bukti-bukti dari luar negeri, ini di Mesir, kemudian ini di Yunani, ini Kop gelas dari Timur Tengah, ini Dokter Muslim melakukan bekam, ini pakai, nah ini sejarah bekam juga, ini di Museum Inggris ya, ini masih disimpan, ini Sakrificator, ini 13 lanset, ini tahun 1878, abad 17, jadi sudah lama sekali bekam. Kemudian ini di dunia, baik Timur, Barat, Utara, Selatan, ini hampir semua rata memakai bekam. Kalau kita lihat atlet selebritis ini juga banyak yang memakai bekam, ini gambar-gambar saya ambil dari internet. Ini bekam itu sederhana, mudah digunakan, efek samping minimal dan aman, jika berada di tangan profesional. Jadi tahu, tahu titiknya, tahu efek samping, tahu apa namanya, desinfeksi dan lain-lain, itu bisa aman. Ini berbagai macam alat-alat bekam, bisa dari plastik, dari porselen, dari berbagai hal, bisa tanduk hewan. Ini cara memberi tarikan, ini juga bisa elektrik, bisa mekanik. Ini efek sampingnya. Efek samping itu kalau kita kebanyakan bekam, itu bisa nyeri semua, seluruh tubuh. Maksudnya titiknya terlalu banyak, ngambilnya terlalu banyak. Kadang kita merasa enak dibekam, sehingga nambah titiknya. Saya sendiri pernah bekam, sakit semua badan saya, tiga hari, tiga malam, karena hampir semua titik, saya minta. Saya sendiri yang minta. Efek sampingnya memang benar, sesuai jurnal. Ini bisa nyeri semua. Jadi sebaiknya memang, pada titik-titik tertentu, dan dalam jumlah tertentu. Jadi ada dosis yang pas. Kemudian ada anemia defisiensi, ini hati-hati. Jadi kalau pada orang yang vertigo, ketika vertigonya diakibatkan oleh anemia, maka ketika dibekam, bukannya vertigo akan hilang, tapi justru malah menyebabkan vertigonya tambah-bertambah berat, karena anemianya bertambah berat. Maka dari itu perlu tahu, kapan pasien anemia, kapan tidak. Mungkin nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, karena waktunya pendek, dan pembahasannya tidak bisa merata ke seluruh tubuh. Nah ini bisa juga karena robeannya, juga warna hitam setelah bekam, kemudian ada rasa kesemutan setelah bekam, itu juga bisa terjadi. Kemudian ini jenis bekam, ini jenis bekam ala negara Cina ya, ada flashing, ini pakai api ini, seperti film-film kungfu, ini banyak. Nah ini jenis bekamnya, bisa ada yang moving, cupping application, jadi digerakkan, seperti itu. Kemudian ini bekam, itu ada bekam basah, kombinasi bekam seluncur, ini ala-ala luar negeri saya rangkum, jadi satu. Nah namun kita nanti akan fokus ke bekam sunnah, karena bekam sunnah itu lebih ke bekam basah. Kalau secara teori jurnal memang bekam basah itu lebih efektif dibandingkan dengan bekam kering, makanya saya beri tanda ini, ke arah bekam basah lebih dipilih. Nah bekam basah itu ada dua, ada yang pangcer, cupping, jadi langsung ditoreh, kemudian dikop, ada juga yang kaping, kaping, pangcer, kaping. Jadi dikop dulu, kemudian ditoreh, kemudian dikop lagi. Nah yang disebut hijamah, hijamah itu yang kaping, pangcer, kaping. Nah ini gambarnya, ini bekam kering, kalau tidak keluar darah, ini yang bekam basah, tentu para praktisi bekam sudah kenal ini dengan baik. Nah kalau secara teori, bekam basah lebih baik dibandingkan dengan bekam kering. gitu, jadi tidak membuang, apa namanya, zat toksik kalau si bekam kering ini, namun dia hanya memindahkan dari titik tertentu, jadi enggak lagi ngumpul di situ. Tapi kalau bekam basah itu sampai mengeluarkan zat toksik dari tubuh. Nah ini Rasulullah SAW, ini memuji bekam, disebutkan kesembuhan itu ada tiga hal, minum madu, bekam, dan kai, atau sundutan api, aku melarang umatku untuk berobat dengan kai. Dan lain-lain ya, ini banyak ini. Nah ini, ini orang luar negeri, namun menyebutkan di sini, Nabi Muhammad ini memuji bekam, jadi merekomendasikan bekam, gitu, ini dalam sebuah jurnal. Ini, siapa namanya ini, Sunlin, Sunlin ya, mungkin ini fotonya si Sunlin yang pertama ini, pengarang. Ini juga menyebutkan kata Rasulullah Muhammad ini yang merekomendasikan bekam. Ini prosedur bekam, prosedur bekam itu ada sebelum bekam, jadi dilakukan alkohol swab, dibersihkan dulu kulitnya, kemudian memakai cup yang steril, divakum, kemudian memakai surgical blade, kemudian dilakukan penorehan, sebelum penorehan, dilakukan cupping dulu ya, jadi disiapkan dulu surgical blade-nya, ini persiapan, kemudian dilakukan cupping, kemudian dipancar, cupping lagi. Ini yang lalu sudah saya terangkan, mungkin bisa lihat di rekaman. Ini beberapa titik, jadi titiknya banyak sekali ya, bisa ini di punggung banyak sekali, ini enggak harus segininya, ini bisa capek semua tadi yang saya bilang, kalau kebanyakan memberikan bekam, mending sedikit-sedikit, tapi beberapa kali, dan dalam waktu tertentu. Ini yang titik hijama ya, nanti titik bekam, titik bekam ini ada punggung, ada di mana-mana, intinya seluruh tubuh bisa dibekam. Nah ini titiknya juga titik akupuntur, titik area nyeri, titik asi, titik macam-macam. Nah salah satunya, yang Rasulullah jatuh dari pelana kuda itu, itu dibekam di area nyeri, kita bisa membekam di area nyeri, pada nyeri punggung bawah. Ini tujuh titik hijama, ini sudah mengerti semua, ada kahil dan lain-lain. Nah ini titik bekam saya, pada model tikus yang pernah saya lakukan. Kemudian mekanisme penurunan nyeri, pada nyeri punggung bawah ya, bekam pada nyeri punggung bawah. Ini kalau secara umum, bekam itu tidak hanya meredakan nyeri punggung bawah, tapi bisa untuk nyeri kepala, untuk nyeri leher, kemudian ada trigeminal neuralgia, ada posherpetik neuralgia, ada osteoartritis, reumatoid artritis, gotiartritis, ada nyeri-nyeri pada atletik ya, pada atlet, kemudian ada fibromyalgia, ada nyeri untuk menstruasi, kemudian ada mastitis, nyeri payudara, kemudian nyeri dada, ada beragialgia parasitica nocturna, ada nyeri otot, termasuk di atas, yang paling atasnya ada low back pain, di dalamnya ada namanya HNP, atau namanya psikiatica ya, nyeri punggung bawah. Ini efektif, terapi bekam untuk menurunkan, ini neck pain dan shoulder pain. Kenapa saya masukkan? Karena spine itu, tulang belakang itu tidak hanya punggung bawah, tapi juga leher dan bahu, leher yang sarafnya bisa menjalar sampai ke bahu, jadi benarnya kalau karena usia, kalau karena usia atau degeneratif, biasanya nyerinya tidak hanya di punggung bawah, tapi karena tulang-tulangnya sudah banyak yang berubah, tulang mulai dari leher sampai tulang ekor, itu perubahannya bisa jadi ada, sehingga nyerinya tidak hanya di nyeri punggung bawah, cuman yang terbanyak memang areanya di punggung bawah, terkait mobilitasnya yang tinggi. Nah ini adalah rangkuman dari jurnal-jurnal tentang pemakaian bekam untuk nyeri-nyeri, termasuk yang saya kotak ini nyeri punggung bawah, yang kotak ini fokus nyeri punggung bawah, yang lain ini ada nyeri kanker, ada neuralgia trigaminal yang saya cintang, ini hasilnya efektif, baik. Nah yang tidak berhasil itu yang pada herpes, ini yang saya kasih tanda merah sisi kanan, yang bagus lagi bagi neuralgia parasetika nocturna, itu hasilnya baik. Nah untuk skiatika atau nyeri punggung bawah, itu dilakukan tiga kali pembekaman, pada penelitian yang saya rangkum ini tiga kali, intervalnya adalah antar sesi itu 15 hari, jadi dua minggu. Jadi jangan, kalau saran saya, membekamnya jangan seminggu sekali, mungkin dua minggu itu lebih aman, titiknya jangan terlalu banyak, mungkin lebih baik istikomah yang kontinu daripada banyak sekali. Kemudian titik yang dipakai pada penelitian adalah titik di cervical 7, torakal 1, bilateral L45, kemudian ada di vertebra L5-S1, kemudian di panggul, paha belakang, lutut, otot betis. Mungkin nanti satu waktu kita bisa belajar anatomi, mana cervical, mana torakal, supaya lebih detil. Nah ini hasilnya nyeri turun sebanyak 67%, ini artinya tidak 100%, tidak mengherankan, karena obat dan lain-lain pun masih sampai saat ini nyeri punggung bawah itu masih belum memuaskan terapinya. Kemudian ini bekam, meski telah sering digunakan untuk mengobati nyeri kronik, namun masih misterius dan belum jelas mekanisme penurunan nyerinya, sehingga masih perlu dibuktikan dengan studi terkontrol yang berbasis bukti. Kemudian ini adalah judul saya waktu S3, penelitian tentang tikus yang dibuat menjadi nyeri neuropatik. Itu model untuk nyeri punggung bawah, karena saraf yang saya buat nyeri itu adalah saraf sikiatik. Saraf sikiatik yang menyebabkan sikiatika atau nyeri punggung bawah. Kemudian ini hasilnya signifikan semua, baik di reseptor opiod new, P2S3, GABA, kemudian glutamate, GLT1, PNR1, ini semua menunjukkan bahwa bekam efektif untuk menurunkan nyeri punggung bawah. Nah ini bekam basah menurunkan nyeri itu karena mampu mengembalikan homeostasis tubuh. Nah bekam itu bisa menstimulasi, awalnya menstimulasi kulit, tapi efeknya sistemik, meskipun stimulusnya lokal. Jadi diduga mekanisme penurunan nyerinya adalah melalui neuroimuno-hematologi dan psikologis, yaitu stimulasi sistem saraf perifer, pengaktifan sistem imun, peningkatan sirkulasi darah, penurunan stres oksidatif, stimulasi reseptor nyeri, sehingga terjadi penutupan gerbang nyeri, dan stimulasi serabut mekanosensitif sehingga terjadi penurunan nyeri. Nah ini kenapa stimulus dari lokal, dari kulit, namun efeknya sistemik, itu ternyata dijelaskan oleh buku, ada buku, bahwa nyeri itu merupakan, kulit merupakan organ neuroendogrin terbesar tubuh. Jadi stimulusnya di kulit, tapi efeknya bisa sampai mempengaruhi di sistem saraf pusat sampai jadi bisa mempengaruhi berbagai jalur atau pathway. Kemudian ini bekam menurunkan nyeri pada penyeri punggung bawah termasuk di dalamnya ya. Ini ada tiga sistem neurologis, yang pertama adalah sistem analgesia di otak dan medula spinalis termasuk di area substansia abu-abu, peri aquaductal, peri ventrikuler, nukleus rave magnus, nukleus reticularis, peri gigantoselularis, kemudian juga mempengaruhi sistem opiat otak termasuk di dalamnya endorfin dan enkevalin. Kemudian ada mempengaruhi inhibisi transmisi nyeri melalui sinyal sensoris taktil secara simultan. Ini berkontribusi terhadap penurunan nyeri. Hipotesis lain yang masuk akal untuk menerangkan penurunan nyeri akibat bekam adalah bahwa bekam basah itu mirip akupuntur, stimulusnya dari kulit. Jadi menstimulasi berbagai bagian tubuh termasuk neurotransmitter, substansia endogen seperti opioid, dan mengaktifasi sifos di dalam sistem syaraf pusat. Nah, kemudian ada lagi teori yang menerangkan bekam basah efektif untuk menurunkan nyeri sehingga efektif sebagai terapi alternatif nyeri. Kemudian stres oksidatif ini juga menerangkan tentang penurunan nyeri. Stres oksidatif ini kita lihat bekam basah itu membuang oksidan dan menurunkan stres oksidatif. Sudi lain menyebutkan bahwa aktifasi nociceptif berkontribusi pada nyeri kronik. Bekam basah menurunkan nyeri melalui efek anti-nosticatif dengan meningkatkan ekspresi beta-endorfin. Ini teori bekam basah menurunkan nyeri ini teori dari Cina, teori dari hijama, hong dan gau kalau kita fokus ke hijama hijama itu tekanan negatif akan menyebabkan kulit terangkat meningkatkan filtrasi kapiler retensi cairan dilucidat kimia mediator inflamasi dan nociceptif kemudian menurunkan nyeri. Kemudian itu pada cupping yang pertama pada pangcer akan meningkatkan imunitas yaitu init maupun acquired imuniti kemudian membuka sawar kulit dan pada cupping yang kedua toksin akan keluar. Kemudian berikutnya adalah kemudian berikutnya adalah tekanan negatif atau daya hisap ini diaplikasikan pada permukaan kulit maka kulit menjadi terangkat dan seterusnya sampai terjadi penurunan nyeri ini pada bekam kering. Ini gambaran bekam kering yang kemudian ditoreh jadi bekam basah ini mekanisme bekam basah ini juga sudah saya terangkan di pertemuan yang sebelumnya nah ini hijama pada psikiatica pain pada pada nyeri punggung bawah nyeri punggung bawah ini salah satunya penyebabnya adalah HNP hernia nucleus pulposus kejadiannya 4-7% cuma sedikit yang lain-lain penyebabnya seperti yang saya sebutkan diagnosis banding seperti tumor kemudian faktor intrinsik dari spine dan faktor sistemik kemudian dari revert atau penjelaran nyeri dari organ yang lain itu bisa menyebabkan nyeri nah pada HNP itu dilakukan penelitian titiknya adalah di C7 T2 L5 S1 vertebrae kemudian antarsesi diberikan 15 hari dilakukan 3 kali kemudian cuppingnya itu 4 ya pada hip joint pada back kemudian pada paha pada knee ini itu lutut kemudian pada calf muscle nah semua itu diaplikasikan 3 kali nah ternyata hasilnya terjadi penurunan 67% disebutkan keterangannya bahwa penurunan nyeri tersebut memang ada tapi belum jelas kenapa kemungkinan menurut si pembuatnya ini karena gel yang menekan akar saraf itu sudah mulai berkurang sehingga tidak terjadi penurunan tidak terjadi penekanan pada akar saraf nah ini mekanisme nyeri bekam dalam menuruan nyeri itu bisa mempengaruhi pain gate teori pain gate ya mempengaruhi gerbang nyeri kemudian diffuse noxious inhibitory control kemudian juga reflex zone teori juga mempengaruhi nitric oxide mempengaruhi aktifasi imun kemudian detoksifikasi darah selama ini kita tahu hanya detoksifikasi darah ini teorinya banyak ini abu-abu ini teori-teori lain selain detoksifikasi darah jadi ini pengaruhnya ini saya rangkum kembali ini sama seperti yang tadi nah nanti kapan kita tidaknya waspada merujuk ke spesialis kalau kita menemukan tanda bahaya yang pertama adalah trauma trauma itu kecelakaan ya biasanya pada mereka lebih dari 50 tahun tapi tidak menutup kemungkinan pada usia yang muda ini kebanyakan kemudian ada unexplained weight loss jadi tidak terjelaskan penurunan berat badan yang terus-menerus yang tidak terjelaskan takutnya kanker atau tumor kemudian ada gangguan neurologis jadi misalnya ada kelemahan pada tungkai kemudian ada kelemahan kesemutan kesemutan pada tungkai kemudian ada ada gangguan-gangguan neurologi yang lain faktor usia lebih dari 50 tahun ini perlu kita waspadai kemudian panas panas nyeri pengubah disertai panas itu juga kita harus waspada takut ada sesuatu mungkin infeksi kayak spondilitis TB itu biasanya nyeri pengubah disertai panas kemudian ada penggunaan obat-obatan intravena kemudian penggunaan steroid jangka panjang jadi hati-hati biasanya pasien pengen cepat enak beli di apotek steroid steroid itu obat dewa jadi minum rasanya segar bertenaga kembali sebenarnya jangka panjang itu bisa membuat kropos tulang osteoporosis kemudian imunosupresi biasanya kalau minum steroid jangka panjang itu ada full moon face bengkak wajahnya kemudian ada ini ditakutkan akan terjadi osteoporosis kemudian ada lagi riwayat kanker kalau ada kanker di tempat lain hati-hati kanker itu bisa jalan-jalan namanya metastasis salah satu metastasis adalah di punggung bawah nah ini juga dipengaruhi nyeri punggung bawah selain red flag tanda bahaya juga dipengaruhi oleh faktor psikologi seperti stres depresi atau ansietas kemudian ini adalah red flag yang membuat maaf yellow flag yellow flag itu bukan lagi tanda bahaya tapi faktor yang menyebabkan nyeri punggung bawah ini berkepanjangan akibat psikis dari pasien jadi tidak puas atas pekerjaan yang ada ada konflik kemudian emosional problem seperti depresi ansietas kecemasan kemudian ada nyeri secara umum seperti nyeri kepala capai semua geli yang ini juga mempengaruhi nyeri punggung bawah kemudian ada apa namanya little hope for improvement itu maksudnya harapan sembuh merasa tipis nolongso gitu-gitu ya itu bisa menyebabkan nyeri punggung bawah menjadi tambah panjang kesimpulannya adalah bekam sebagai salah satu terapi nyeri alternatif untuk nyeri punggung bawah salah satu ya jadi bukan satu-satunya pengobatan nyeri punggung bawah tapi harus lihat secara holistik kalau dia anemi ya obatnya bukan bekam tapi ditransfusi kemudian kalau tumor ya harus dikeluarkan tumornya supaya menghilangkan penekanan tumor ke tempat tertentu yang menyebabkan nyeri nah kalau otot nyeri otot capai semua seperti capainya atlet atau kita yang mungkin banyak aktivitas maka bisa menyebabkan bekam ada tempatnya di sana bisa membantu pada tumor juga membantu tapi sekedar sampai saat ini yang ketemu di jurnal buku-buku itu menurunkan nyeri tapi tidak sampai menghilangkan tumornya kemudian ada kemudian kesimpulan berikutnya adalah bahwa bekam efektif untuk menurunkan nyeri punggung bawah baik pada manusia maupun model hewan mungkin demikian ini saya sudah molor 20 molor 6 menit saya mohon maaf mohon izin tidak ada sesi tanya-nya jawab gak apa-apa gak ustad si terima kasih selamat menikmati terima kasih